Pak Ganjar, petani-petani disitu sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu terima kasih cukup, gak usah lama-lama mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI Pak data petani kita tidak pernah beres maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu Pak Wapres please baik, untuk calon presiden nomor urut 3 pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik pertanyaan dari huruf C kita bersama Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel kita akan buka indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan pelakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan waktu 2 menit dimulai dari sekarang kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini mengajak mereka berpartisipasi sejak awal satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anakannya, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua kenapa? agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat lapor gup sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah tidak boleh baperan pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps sehingga ketika itu tidak berjalan pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi Pak Gajar, masih ada waktu? cukup cukup baik, terima kasih dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3 waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan 1 penyandang disabilitas, 2 perempuan, terutama ibu hamil, ketiga anak-anak dan lansia itu prioritas kemudian pelayanannya buatkan pelayanan yang transparan dan terukur pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru semua yang dilayan di pemerintah itu hal yang berulang jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya pasti berulang lalu apa yang dikerjakan? kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki Jaki adalah sebuah super app yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya contoh, bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X maka berapa waktunya harus beres semua ukuran pelayanan dibuat transparan lalu publik yang melapor tahu persis saya lapor kapan harus selesai kapan dengan begitu standar dirasiasi akan bisa terjadi terima kasih terima kasih atas tanggapannya silahkan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3 waktunya 1 menit dari sekarang menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan dan yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah Pak Ganjar petani-petani disitu sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu terima kasih cukup tidak usah lama-lama baik terima kasih dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang terima kasih jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul rupanya kita sama pada soal itu tapi untuk para bawah saya harus mengingatkan Pak pupuk langka terjadi di Papua Pak pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak pupuk langka terjadi di NTT NTP Kalimantan Timur termasuk bensin mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI Pak data petani kita tidak pernah beres maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu Pak Wapres please kasih tambahan kalau tidak tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia maka ini sudah mesti kita kerjakan nanti masih ada waktu? mau ditambahkan Pak? cukup cukup baik baik terima kasih hadirin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1 kami persilakan kepada panelis Bapak Gungun Herianto untuk mengambil subtema di fishball kami persilakan pada panelis bisa dibuka terlebih dahulu tema ketiga adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga baik kami persilakan untuk selanjutnya kepada panelis Bapak Hairul Fahmi untuk mengambil pertanyaan di fishball ditunjukkan ke depan adalah amplop huruf A baik amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga baik pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga huruf A kita lihat bersama masih di segel kita akan buka bersama sejauh ini masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi kekerasan dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya pertanyaannya apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk waktunya dua menit dimulai dari sekarang setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum karena apabila dibiarkan dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun kapanpun dimanapun maka tegakkan aturan tegakkan hukum nomor 1 yang kedua yang kedua ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat tidak boleh negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua saya kami mungkin tidak suka mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara termasuk untuk mengkritik sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya jadi kita harus sadar negara bukan mengatur pikiran negara bukan mengatur perasaan negara mengatur tindakan disitu kita atur dan bila melanggar maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum lalu ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua pasti komunikasi dilakukan tapi selalu saja ada ada peristiwa pelanggaran ada peristiwa kekerasan dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris itu namanya kira-kira dengan cara begitu maka rakyat mengolah masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara terima kasih terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1 waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok terutama kelompok minoritas Pak saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya terima kasih masih ada waktu Bapak? cukup sudah cukup? baik, terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1 waktunya 1 menit dimulai dari sekarang ada yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui penegakan hukumnya menghukum yang bersalah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama agar di samping pendidikan agama mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku agama golongan sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami FKUB tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan kalau itu bisa terjadi rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya karena kita memang berbeda tapi kita dipersatukan masih ada waktu Bapak cukup dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut satu untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya dan waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang terima kasih Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun 40 tahun dan tuntas dibereskan antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha Hindu Kristen yang mengalami kesulitan mendidikan tempat tempat ibadah mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik dan kalau boleh saya laporkan dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya saya bicara ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat saya bicara dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah terima kasih baik sudah cukup Bapak masih ada waktu cukup ya baik terima kasih kita berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024 kami persilahkan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat terima kasih selamat menikmati